Pemirsa Pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Grand Final Pemilihan Utuh Aluh Tahun 2021 di Gedung Pramuka Kandangan. Pemilihan Utuh Aluh ini merupakan salah satu ajang pengembangan bakat. Tak hanya untuk kompetisi penampilan fisik semata, melainkan juga menilai kualitas diri seperti intelijensi, keterampilan, pengetahuan, serta bakat di bidang seni budaya daerah. Kegiatan ini sudah melalui berbagai tahap sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun pesertanya, ada sebanyak 36 orang. Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan Samsuri Arsad berharap melalui pemilihan Utuh Wan Aluh ini dapat mengajak dan mengajarkan kepada generasi muda untuk lebih mengetahui dan memahami tentang adat istiadat dan budaya serta kearifan lokal masyarakat dan daerah. Dari ajang ini bisa menghasilkan duta wisata yang mampu mempromosikan dunia wisata Hulus Sungai Selatan serta mengajak warga setempat untuk menjaga budaya sendiri. Bagaimana disampaikan oleh Pak Bupati bahwa pada prinsipnya setelah kegiatan ini mereka diharapkan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan di Hulus Sungai Selatan. Tidak sekedar mereka tampil pada acara-acara formal dengan pakaian-pakaian utuh aluhnya tetapi ada kegiatan yang mereka programkan. Karena memang pada struktur organisasi mereka ada divisi-divisi yang bisa dikembangkan dan kita berharap mereka bisa menunjukkan aksesensinya setelah terpilih pada hari ini. Di perasaan ulun, ya pastinya ulun bangga. Kemudian ulun terutama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berterima kasih kepada orang tua serta berterima kasih kepada orang-orang sekitar karena berkedukungan mereka ulun bisa sampai di sini. Pastinya kami semua akan terus memajukan kebupaten Hulus Sungai Selatan terutama di bidang budaya dan juga pariwisah kami. Karena pada hari ini ulun memang sudah berusaha yang terbaik mencoba untuk memberikan yang terbaik dan juga bagi ulun ini ulun kesembakan untuk orang tua dan juga kawan-kawan yang telah menangani berproses. Dan bagi ulun ketika menjadi utuh kebupaten Hulus Sungai Selatan ada tanggung jawab yang besar untuk bisa mempromosikan dan mengenalkan tentang kebudayaan. Gelar Utuh Alu Hulus Sungai Selatan 2021 disematkan kepada Nawas Sharif dan Nur Baiti sementara Utuh Berbakat di Raih M. Saiful Akyar Utuh Alu Favorit di Raih M. Alfi Sahrin dan Nur Ihya serta Duta Museum Rakyat Hulus Sungai Selatan di Raih Nawas Sharif dan Siti Karima. Abdiansah Kandangan untuk Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.